Pemerintah Kota Jakarta Pusat menegaskan, seluruh tempat hiburan malam di Jakarta Pusat akan tutup lebih awal selama bulan Ramadan. Bahkan, sanksi penutupan akan diterapkan bagi tempat hiburan yang masih membandel. Wali Kota Jakarta Pusat mengarah Pardede menegaskan, aturan tutup lebih awal untuk tempat hiburan sudah diatur dalam keputusan Gubernur No. 98 tahun 2004 tentang Jam Operasional Industri Pariwisata. Pihaknya memastikan akan melakukan tindakan tegas bagi tempat hiburan malam yang tidak mentaati peraturan tersebut. Sementara itu, Kasudin Pariwisata Jakarta Pusat Sonti Pangaribuan menerangkan, semua tempat hiburan malam, mandi uap, geria pijit wajib tutup satu hari sebelum puasa. Hari pertama puasa, satu hari sebelum lebaran, lebaran, dan satu hari setelah lebaran. Selain itu, tempat permainan bola sodok yang satu ruangan dengan klub malam, diskotik, mandi uap, geria pijit harus tutup selama bulan Ramadan. Sementara, untuk karaoke dan musik hidup dapat buka sejak 20.30 sampai pukul 1.30. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!